Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel kali ini kita akan membahas latihan soal tentang konsep mol nah disini ada soal yang pertama kita harus menentukan volume STP kalau volume STP itu berhubungan dengan angka 22,4 ya nah sekarang kita mulai aja untuk yang A 4,4 gram CO ingat, kalau kita dari gini rumusnya itu atau bagannya itu mol, molnya yang utama kemudian dia bisa aja berubah menjadi volume, volume dalam STP atau berubahnya jadi masa gitu ya, nah sehingga untuk menyelesaikan soal ini, dari gram mau diubah ke volume berarti harus melalui masanya kalian ubah dulu menjadi volume berarti rumus pertama yang akan kita gunakan itu adalah mol sama dengan gram per CO2 itu adalah senyawa berarti kita pakai MR kemudian gramnya itu adalah 4,4 MRnya itu ada 1 atom C dan 2 atom O berarti 1 dikali ARC ditambah 2 dikali ARO sama dengan 4,4 dibagi C nya adalah 12 ditambah O nya 16 kali 2 berarti 32 maka mol sama dengan 4,4 dibagi berapa 3,4 44 ya maka akan didapatkan 0,1 mol seperti ini selanjutnya untuk yang B oh sebentar sorry ini belum selesai jadi kita sudah dapat mol habis itu berarti dari mol menuju STP rumus keduanya mol menuju STP oke kalau kita mau cari volume volume CO2 maka rumusnya adalah mol itu dikali dengan 22,4 sehingga 0,1 dikali 22,4 menjadi 2,24 liter seperti ini kemudian untuk yang B diketahui 4 mol oke kalau misalkan diketahui mol berarti langsung bisa mencari volumenya yaitu mol dikali 22,4 molnya adalah 4 kemudian kita langsung kalikan dengan 22,4 maka akan didapatkan 89,6 liter selanjutnya yang C yang C itu dari gram berarti langkahnya sama seperti yang A tidak perlu kita bahas kemudian yang D D itu diketahui jumlah molekulnya oke jadi caranya yang dadu itu kita hitung mol dari hidrogennya dulu caranya adalah jumlah dari molekul kita bagi dengan yang partikelnya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 lihat bagian yang kemarin ya nah kalau sudah jumlah molekulnya kita masukkan 1,806 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 nanti akan didapatkan 0,03 mol setelah diketahui molnya yaudah berarti volume sama dengan mol kali 22,4 menjadi 0,03 dikali 22,4 nanti didapatkan 0,672 liter selanjutnya soal nomor 2 disini diketahui masanya masanya adalah 12,8 gram kemudian kemudian SO2 kita bisa hitung MR dari SO2 dimana terdiri dari 1 kali ARS ditambah 2 kali ARO nah seharusnya disini diketahui ya ARS itu 32 kalau O nya itu adalah 16 berarti 32 kita tambahkan dengan 32 berarti 64 kemudian apalagi diukur pada suhu T nya berarti diketahui T nya adalah 28 derajat celcius harus jadi kelvin ingat karena ini menggunakan rumus yang harus menggunakan kelvin nanti didapatkan 301 kemudian tekanannya P nya adalah 1 ATM oke untuk ini kita menggunakan rumus yang mana kira-kira PV sama dengan NRT sekarang kita tentukan yang ditanyakan apa yang ditanyakan adalah volume berarti V nya maka V sama dengan NRT dibagi tekanan mol nya kita belum tahu kita harus cari dulu mol sama dengan gram per MR gram nya adalah 12,8 MR nya adalah 64 nanti akan didapatkan 0,2 mol setelah itu berarti masukkan ke sini 0,2 R itu ketetapan jadi kalian harus hafal kalau tidak diketahui kemudian suhunya kelvin dibagi P nya adalah 1 maka V akan didapatkan 4,94 liter selanjutnya soal nomor 3 disini ada 2 mol gas oksigen volumenya 30 liter dan 5 gas nitrogen diukur pada PT yang sama tentukan volume gas nitrogen ingat kalau ada 2 gas diukur dalam P dan T yang sama maka berlaku hukum N1 per V1 sama dengan N2 per V2 disini N1 kita anggap punya oksigen berarti O2 N2 nya itu adalah nitrogen berarti N2 maka mol dari oksigen yaitu 2 mol dibagi volumenya 30 liter sama dengan 5 ini 5 mol gas kemudian dibagi volume kedua maka kita pindah ruas V2 sama dengan 5 kali 30 dibagi 2 coret jadi 15 maka didapatkan 75 liter selanjutnya disini diketahui masa dari C3H8 sebesar 22 gram kita bisa hitung MR nya kita hitung MR nya dulu aja berarti ada 3 C C itu 12 ditambah 8 H itu adalah 1 berarti berapa 40 4 selanjutnya dia dibakar jadi kalau misalkan kalian tahu ada suatu Z C3H8 terus dibakar tanpa ini diketahui misalkan tidak ada di soal itu pastikan kalau ada unsur karbon CH dibakar dibakar itu selalu ditambahkan O2 maka hasilnya itu adalah CO2 ditambah H2O ini sudah format mutlak kebetulan di soal ini diketahui dia menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O cuman biasanya kalau di soal soal hotspot dia cuma bilang ada karbon ada unsur misalkan C berapa H berapa itu dibakar udah gitu doang kita harus bisa menentukan reaksinya seperti itu oke kemudian yang ditanyakan adalah mol dari CO2 kita coba cek jadi ini kan belum setara disini Cnya 3 disini Cnya 1 berarti kita perlu 3 hanya disini 8 disini kita perlu 4 sekarang kita hitung 3x2 untuk O itu adalah 6 6 tambah 4 10 disini cuma ada 2 berarti kita perlu 5 karena 5x2 itu 10 kemudian mol yang sudah diketahui itu adalah punya C3H8 sebesar berapa kita cek dulu mol dari C3H8 itu adalah gramnya dibagi MR maka akan didapatkan 0,5 mol yang ditanyakan apa yang ditanyakan punyanya CO2 kita gunakan dari rumus perbandingan koefisien caranya adalah koefisien Z yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui nah untuk yang ini koefisien yang ditanya itu koefisien dari CO2 yaitu bernilai 3 maka mol dari CO2 mol dari CO2 itu adalah koefisien dari CO2 dibagi koefisien yang diketahui itu 1 dikali mol yang diketahui punyanya C3H8 berarti 0,5 berarti jawabannya adalah 1,5 mol oke untuk soal nomor 5 disini diketahui PT yang sama ada 1 liter gas A oke sebentar ini harusnya dari 1 liter gas A berarti volume dari Z A itu 1 liter adalah seperempah dari masa sebentar sebentar ini kayaknya ada salah soal pada PT yang sama dari 1 liter gas A adalah seperempat dari masa 1 liter gas SO3 oke oke jadi kita tahu masa jadi maksudnya adalah masa A itu adalah seperempat dari masa SO3 nah tapi volume dari SO3 itu 1 liter oke kemudian kita mau cari apa mau cari masa molekul relatif Z A ingat kita punya rumus molekul sama dengan gram per MR berarti kalau diketahui gramnya kita bisa masukkan molekul dikali MR ya kan berarti masa A itu bisa kita ganti dengan molekul dikali MR dari A dan seperempat masa SO3 menjadi molekul dikali MR dari SO3 kita cari dulu MR dari SO3 itu adalah S nya 32 ditambah O nya ada 3 kali 16 berarti nanti dapat 80 sehingga molekul dikali MR sama dengan seperempat molekul dikali 80 nah kemudian disini seharusnya dikasih penjelasan apakah dalam STP atau RTP kita anggap ini STP ketika dalam STP berarti untuk mencari mole itu caranya gimana ingat hubungan antara mole dengan volume STP yang diketahui kan volume kita mau cari mole nya berarti harus dibagi 22,4 berarti mole kita ubah menjadi volume dibagi 22,4 kali MR A sama dengan seperempat N seperempat nya sorry N nya juga kita ubah volume per 22,4 kali 80 coret berarti 20 kemudian ini juga bisa dicoret ini juga bisa dicoret jadi MRA nya itu adalah 20 puluh puluh Terima kasih.